Intro Hai, kita jumpa lagi di OTM channel Halo para sahabat sehat, bagaimana kabar anda semuanya? Semoga selalu tetap sehat dan tetap bersemangat dalam melaksanakan aktivitas Baik, kali ini kita akan coba membuat pajel mencari kata dengan mudah Ini adalah seri pembelajaran online kreatif yang bisa kita terapkan dalam PJJ dengan anak-anak kita yang belajar di rumah Ini adalah belajar sambil bermain, jadi disini ada acak kata yang dibuat sedemikian rupa Kemudian para siswa kita bisa suruh mencari kata-kata yang dimaksud Ini bisa kita kreatif juga materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran kita Misalnya, carilah 7 nama-nama hewan pada acak kata berikut Atau bisa juga carilah 10 nama-nama temanmu pada pajel berikut Jadi, pajel ini bisa diterapkan di semua jenjang Mulai dari TK, SD, SMP, maupun SMA Nah, ini akan sedikit membantu kita dalam mengurangi kejenuhan belajar Bagi anak didik kita, terutama di masa pandemi ini Baik, para teman, bagaimana caranya? Silakan diikuti videonya, supaya Anda bisa memahaminya dengan baik Caranya dengan mudah, aplikasinya tidak perlu di-download Dan aplikasi ini gratis Oke, mari kita mulai Kita masuk ke Google Search Di pajel ini tidak perlu kita download Lalu di kolom pencarian kita ketikkan Puzzle Puzzle Maker Nah, disini sudah muncul Kita klik Kemudian disini ada tulisan Welcome to Discovery Edivation Puzzle Maker Ini kita klik Kita tunggu Nah, ini sudah muncul jendelanya Discovery Education Ini adalah aplikasi Puzzle Makernya Kita akan mencari kata Jadi, disini yang kita pakai aplikasinya adalah Word Search Ini kita klik Oke, nah ini dia sudah muncul Jadi, kalau kita perhatikan disini Ada 6 langkah yang harus kita lakukan Kita mulai langkah yang pertama Yaitu Membuat judul dari puzzle kita Misalnya kita buat judulnya Carilah 10 Nama buah-buahan Nama buah-buahan Pada Acak kata berikut Ya, ini terserah kita Judulnya ya Tapi ini dibatasi Ininya Letternya Kita buat 10 nama buah-buahan saja Kemudian Kemudian langkah yang kedua Nah, ini kita disuruh menentukan ukuran puzzlenya Yaitu Lebar dan Tingginya ya Nah, kita buat yang 10 saja 10 Kemudian ini juga 10 Supaya tidak terlalu sulit Langkah yang ketiga Nah, disini kita suruh mau pilih Kita pilih Use each letter only one Jadi, kata yang akan dimunculkan Hanya sekali saja Kemudian langkah yang keempat Nah, disini ada pilihan HTML text Nah, kita pilih HTML Kemudian langkah yang kelima Nah, disini kita disuruh memasukkan Nama-nama buah-buahan yang Akan dicari oleh Siswa kita Kita misalkan Kita pertama Mencari Buah jeruk Kemudian kita enter Kemudian Manggis Kita enter lagi Alpukat Misalnya Atau boleh juga Sirsak Kemudian Kemudian Nenas Kita boleh juga Tuliskan pisang Ya, terselah teman-teman Nanti Kiwi Kemudian Buku Mangga Melon Ya, kita tuliskan Lebih dari 10 Misalnya Kelengkeng Kelengkeng Kemudian Semangka Ya, jadi ada 12 Yang saya tuliskan Cuman Anak didik kita Kita suruh mencarinya 10 siswa Nah, nama-nama ini Kita bisa Create juga Sesuai dengan materi Pelajaran kita Atau mungkin Nama-nama siswa Yang ada di Kelas Anak tersebut Ya, sehingga nanti Proses pembelajarannya Sedikit lebih cair Dan sedikit lebih interaktif Jadi ini sebenarnya Agile Sembari Belajar Ya Nah, setelah ini kita isikan Langkah yang terakhir adalah Meng-create puzzle kita Ya, di sini langkah yang ke-6 itu adalah Create my puzzle Jadi ini kita klik Nanti secara otomatis Puzzle ini akan membuat sendiri Acak katanya Ini kita klik ya Kita tunggu Nah, ini dia Puzzle-nya sudah dibuat Jadi ini ukurannya 10 Ini kebawah juga 10 Jadi kata-kata yang ada Tadi kita tuliskan Ini sudah diacak di sini Nah, ini nanti bisa kita Snipping tool Lalu bisa kita pindahkan ke Microsoft Word Atau Ke aplikasi yang lain Kita bisa kirim ke anak-anak Via Google Atau via WA Jadi judulnya adalah Carilah 10 nama buah-buah Nah, tentu Kita sebagai host-nya Harus tahu kunci jawabannya Ya, di sini sudah diberikan sebenarnya Nama-nama buah yang dimaksud Ya, hanya saja Kalau kita disuruh mencari Nama buah ini Tentu kita akan Kesulitan sendiri Misalnya kita Misalnya disuruh cari Buah duku Misalnya yang mana Ya Nah, kita Ada kata kunci untuk mencarinya Ya, dalam hal ini Kita pakai F3 Ya, di sini sudah tertulis Jadi ini untuk mencarinya Dengan mudah ya Kita tuliskan saja huruf D Nanti akan muncul di sini Huruf D Lalu kita tinggal mencari Apa namanya Huruf berikutnya ya Jadi kalau dia duku Kita lihat huruf D ya Nah, ini dia duku ya Ini duku Ini kita bisa bikin Kata kuncinya Jadi kita juga harus Memiliki jawabannya ya Demikian juga misalnya Jeruk ya Misalnya jeruk yang ini Ini tinggal kita Tuliskan huruf J Nanti muncul ini jeruk ya Lalu kita tinggal melihat Apakah dia ke atas Nah, seperti ini ke atas dia Jeruk ya Bisa juga dia ke samping ya Itu cara cepat untuk mencarinya Nah, itu mungkin Para sahabat sehat Ya, mudah-mudahan Tutorial ini Bermanfaat bagi Anda semuanya Paling tidak bisa membantu Untuk mengurangi kejenuhan Dalam proses belajar-mengajar Di masa pandemi ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa Like, share, dan subscribe Terima kasih Salam sehat selalu Dan tetap semangat Oke, terima kasih para sahabat hebat Sudah menonton video ini Salam sehat selalu Dan tetap semangat Nantikan video-video menarik berikutnya Hanya di OPM Channel Jangan lupa Like, subscribe, dan Ikan kuih berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe